Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Sukandar Arisandi Channel Oke, channel ini menyediakan tutorial berbagai macam aplikasi yang tayang untuk video barunya setiap Senin dan Kamis Oke, untuk video kali ini kita akan coba bahas mengenai pembuatan menu, pembuatan menu switchboard di Microsoft Access Dimana menu switchboard itu merupakan fasilitas dari Microsoft Access sendiri Oke, langsung aja kita mulai Untuk fasilitas menu itu atau switchboard itu tidak ada di sini sama sekali Jadi fasilitas pembuatan menu, fasilitas pembuatan menu switchboard Ingat ya, menu switchboard tidak ada di sini Berarti memang mungkin dianggap dia bukan fasilitas yang populer, yang sering dipakai sama orang Kayaknya seperti itu Terlepas masalah itu, ya okelah silahkan suka atau tidak Yang jelas, Access punya sebuah fasilitas pembuatan menu namanya switchboard Nah, kalau tidak ada di sini, lalu bagaimana cara menampilkan menu itu sebelum saya pakai Kan saya mau membuat menu switchboard ini, lalu saya masuk ke ini, penempatan menu bisa di dua tempat, bisa di customize ribbon, bisa di quick access toolbar Kalau ke customize ribbon itu masuk ke sini loh, jadi masuk ke sini Bahkan kita bisa membuat menu sendiri di sini, entahlah saya akan taruh di atas pojok kiri atas Pojok kiri atas di quick access toolbar, situ aja, simple Nah, lalu saya cari di choose comments from, saya pilih ini yang all comments, semua comments, semua fasilitasnya akses tampil semua Saya cari di sini, yang bernama switchboard manager, ini urut update ya, O-P-H-R-S, switch switch SWI, switchboard manager Ini ya, sudah ketemu, saya masukkan pakai add, nah, sudah lalu saya ok Ini dia fasilitasnya, ya, lalu sekarang bagaimanakah kita akan membuat menu itu, saya beri contoh saja Nanti saya akan membuat menu, ada tiga tampilan Pertama adalah menu utama Jadi ini, menu utama itu berisi data formulir, data laporan sama keluar, ya Ini menu yang tampil, menu yang tampil di menu utama, item-item yang tampil di menu utama Kalau saya klik tombol keluar, maka mengakhiri database ini, maka tertutup gitu ya, tertutup Database saya tertutup Kalau saya klik data formulir, apa yang terjadi? Kalau saya klik data formulir, maka akan terbuka submenu, akan terbuka isinya Kalau saya klik data formulir, maka akan terbuka ini Jadi ini adalah isinya data formulir, ya, ada empat item Yang terakhir, kembali, data kasir, data lengkap penjualan, dan seterusnya Dimana pada masing-masing ini, nanti kalau di klik terbuka form, ya Kalau di klik data kasir, terbuka form kasir Diklik data lengkap penjualan, terbuka data penjualan Kalau kembali artinya apa? Kalau di klik kembali, balik ke sini Balik ke tampilan sini, menu utama Jadi tadi itu isinya data formulir, ya Isinya data formulir adalah ini Dan di item menu terakhir, kembali, itu kalau di klik, maka pelarinya ke sini Kembali ke menu utama Kembali isinya data laporan, isinya data laporan adalah ini Sama, laporan itu ada report, ya Jadi kalau di klik kembali, maka akan balik ke sini Nah, jadi intinya di sini ada tiga tampilan Saya tutup aja dulu Jadi intinya ada tiga tampilan Yaitu menu utama yang akan tampil pertama kali Kalau di klik data formulir, terbuka yang ini Kalau di klik data laporan, terbuka yang ini, seperti itu Oke, bagaimana cara membuatnya itu? Karena saya tuntun satu persatu Perhatikan, saya klik switchboard manager Nah, ini ada sebuah notifikasi Bahwasannya Anda itu belum membuat switchboard manager sama sekali Jadi akan dibuatkan baru, otomatis yes Nanti, kalau kita sedang dalam rangka mengedit switchboard manager Maka tidak akan muncul tampilan ini Ini dia akses mendeteksi bahwasannya tidak ada pembuatan switchboard manager di sini Maka saya yes Harus di yes Nah, muncul ini Hal pertama Yang perlu teman-teman pahami adalah bahwasannya Di sini ada tiga kotak Ada tiga kotak Atau tiga tampilan Dan yang tampil pertama kali adalah menu utama Hati-hati Yang tampil pertama kali adalah menu utama Kemudian ada data laporan Ini Dan ada data formulir Untuk main switchboard Itu adalah tampilan yang muncul pertama kali Yaitu menu utama Jadi untuk itu Main switchboard ini akan saya edit Untuk dengan tujuan mengganti namanya Edit Lalu saya ganti namanya menjadi menu utama Saya close Oke teman-teman ya Sehingga saya sudah punya satu kotak Saya sudah punya satu kotak Ibaratkan kotak gitu saja ya Menu utama sudah ada Yang dua ini belum Data formulir sama data laporan Akan saya buat Data formulir sama data laporan Saya buat lagi baru New untuk menampung ya Untuk menampung item-item menu Dimana dikelompokkan ke dalam Data for Mulir Kemudian saya new lagi Berikutnya adalah data Laporan Nah Oke teman-teman sudah ada tiga kotak Sesuai Jadi yang ada di default itu adalah menu utama Memindah boleh kok Oh enggak jadi Ini yang utama Ini yang harus tampil duluan Oke begini Jadi boleh silahkan Ya tadi kebetulan kan sudah saya sesuaikan Ya ini yang menjadi default Jadi nanti menu utama inilah yang tampil pertama kali Oke Lalu Apa yang harus kita isikan dulu Mana yang harus kita masukkan dulu isinya Bebas Ini dulu boleh Ini dulu boleh Kalau ini dulu Boleh juga Enggak apa-apa Ya sudah kalau gitu Saya masukkan menu utama dulu Hati-hati ya Menu utama Ada tiga item Ada data formulir Kalau di klik maka Kalau di klik maka Terbuka lah ini Dan data laporan Kalau di klik ternyata Kalau di klik Data laporan Terbuka lah isi laporan Oke ya Untuk mengisikan item-item menu Mengisikan item-item menu Kedalam menu utama Maka saya klik menu utama Lalu saya edit Dan disinilah kita memasukkan Satu persatu New Formuler Formuler aja ya Ingat Sengaja saya buat berbeda Supaya kita Supaya Anda tahu Sengaja saya buat tulisannya Cuman formulir Kemudian Commentnya go to switchboard Kenapa Karena nanti Kalau item menu ini Diklik Akan terbuka Ya kalau di klik Akan terbuka ini Apa namanya itu Namanya adalah Data formulir Nah sengaja saya buat beda Biar teman-teman paham Jadi formulir ini adalah Item menu Tulisan menu yang muncul Yang muncul adalah Itu Untuk data formulir Adalah nama switchboardnya Nama kotaknya Gitu aja ya Ini kotak-kotaknya Tadi kotaknya ini Namanya menu utama Kotaknya ini namanya Data laporan Dan kotaknya ini namanya Data formulir Gitu ya Oke Saya oke Lalu item kedua Laporan Sama go to switchboard Nanti terbuka ini Data laporan Saya oke Yang ketiga New lagi Yaitu Keluar Aplikasi Disini Commentnya Saya pilih Exit application Oke Selesai Ya Untuk menu utama Sudah selesai Saya isikan Sekarang saya close Selesai kan Sekarang saya isikan Data formulir Data formulir Oke Saya edit Perhatikan Data formulir Saya edit Nah Lalu saya masukkan Satu persatu Data kasir Data penjualan Sama kasir tab control New Form kasir Gitu aja ya Form kasir Apa komennya Kalau nanti item menu Diklik Item menu ini Diklik Form kasir Maka akan terbuka Form kasir Yang kita punya Oh Terbuka form ya Kalau gitu Saya pilih Open form Nah ada dua Yang mana Kita pilih yang Open form In edit mode Kalau nanti yang ini Ketika formnya terbuka Dalam tampilan kosong Karena dalam tampilan Add mode Nambah data baru Yang ini aja Form mana yang dibuka Namanya apa Ini aja kasir Terserah mau buka yang mana Cuman gak mungkin kan Namanya form kasir Saya buka yang ini Yang menyesuaikan Sesuai lah ya Itu Satu Oke New lagi Yang berikutnya adalah Form penjualan Form penjualan sama Nanti terbuka lah Jadi kalau item menu itu di klik Maka terbuka Sebuah form penjualan Open form in edit mode Lalu saya pilih disini adalah Penjualan indu Saya pilih yang itu Oke Yang ketiga Yang ketiga Form kasir Tap control Tap control Ya disini sama Open form in edit mode Lalu disini Kasir tap control Oke Kita tambahkan satu lagi ya Barang terjual Barang terjualnya aja Saya tambahkan lagi Oke yang ada disini ini Ada empat ya Tak tambah satu Jadi nanti lima ya Lima Tak tambah satu lagi Adalah disini Form Barang terjual Barang terjual ini kan Pasti sama ya Untuk komennya kan Saya rasa sama Ini ini formnya aja Apa ya Barang terjual Sudah itu Dan yang terakhir Nah ini Yang terakhir adalah Kembali Artinya kembali Ke menu utama Supaya paham ya Kembali ke menu utama Jadi nanti tampilan Tampilan Menu ini Hilang Berganti ke tampilan menu utama Oh kalau gitu Tetap butuh switchboard Dipilih menu utama Betul sekali Sudah selesai Oke Selesai Yaudah di close Sekarang data laporan Diisi Maka saya edit Satu persatu isinya apa Laporan penjualan harian Laporan data barang Oke Satu persatu Kita masukkan New Laporan Penjualan Harian Apa komennya Perintahnya apa Kalau item menu ini di klik Maka akan terbuka lah Terbuka lah Laporan penjualan harian Berarti open report Betul sekali Open report Apa report yang mau dibuka Nah ini ya Perhari Barang terjual perhari Ini ada pertanggal Ini ada ini ajalah Perhari Oke Berikutnya yang kedua Adalah Laporan data barang Sama grafik penjualan New lagi Laporan Data Barang Nah ada barang Mana data barang ini Open report Kemudian Barang auto Ini ada macam-macam penjualan Macam-macam Barang Sudah ya Oke Apalagi tadi itu Lupa ya Grafik penjualan Sama laporan Penjualan Tambah satu juga Jadi ada lima menu Ada lima item Grafik penjualan dulu Ada enggak ya Punya ya kita ya Coba open report Grafik penjualan RPT grafik Oh enggak ada ya Grafik Kita enggak punya grafik Oh iya enggak ada grafik Ya sudah Kalau gitu Disini Saya cancel tadi Maaf ya Laporan penjualan Penjualan Mana ini ya Penjualan 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 Saya pakai yang Outline Outline Step it Outline sama Step it Saya pakai step it aja Ini ya Tambah lagi satu Laporan barang terjual Ada tadi kok Ini gantikan yang tadi Enggak ada itu Grafik gitu ya Ini yang bentuknya adalah Kolom aja lah Barang terjual Apa adanya ini Ini aja Sudah Saya oke Yang terakhir Kembali Ke menu Utama Sudah Mana ini Menu utama Saya oke Saya Close Selesai Sudah Selesai Teman Ini saya close Yang perlu Anda perhatikan Dalam pembuatan Muni Spot adalah Secara otomatis Muncul dua buah Ya dua buah Hati-hati Satu buah tabel Dan satu buah form Oke Ini saya sembunyikan dulu Biar enggak bingung Satu buah tabel Dan satu buah form Jadi ketika kita tadi membuat menu switchboard Maka muncul ini Jangan sampai itu terhapus Itu menyimpan informasi-informasi Item-item menu yang kita buat Ya Jangan sampai terhapus Lalu satu lagi muncul di dalam sebuah form Yang bernama Switchboard Jadi Inilah yang akan kita Jalankan Oke Inilah yang akan kita jalankan Coba kita double klik Nah Seperti ini jadinya Dan ini bisa kita modifikasi Tapi ingat Hati-hati Hati-hati modifikasi ini Karena ada hal-hal Sangat riskan Maksudnya Anda menggabung satu komponen aja Bisa bermasalah Saya tutup aja Itu kalau gitu Saya klik kanan disini Saya klik kanan disini Saya desain Ya Properti standar Seperti disini loh Pop up Modal Nilainya saya kasih yes Kemudian di formatnya Captionnya Oke lah switchboard Menu switchboard Silahkan Menu utama boleh Auto center nya Sudah yes Sudah no semua Rata-rata Sudah Jadi kita cuma Merubah nilai Daripada pop up Dan modal aja Saya tutup Saya simpan Saya coba jalankan Seperti ini jadinya Jadi kalau saya buka Ini formulir Nah seperti itu Coba ya Coba salah satu aja Form kasir Gitu jadinya Ternyata disini semuanya Ya Balik ke pengutama Nah gitu Laporan Sama Laporan penjualan Gini jadinya Gitu ya teman-teman ya Oke Nah Apabila Misalkan Dari menu switch Saya coba kembali ke menu utama Dari menu switchboard ini Ada yang salah Kurang Atau mungkin kelebihan Mau dihapus Intinya gini Menu switchboard ini Bisa di edit Atau tidak Jawabannya adalah bisa Apapun itu silahkan di edit Contoh ya Akan saya edit Contoh Ini ya contoh ya Anda mau nambah item menu Menghapus item menu Atau sekedar mengedit item menu Semua bisa dilakukan Contoh Sekali lagi Laporan Laporan penjualan harian Perhatikan Laporan penjualan harian Kalau saya klik Maka tampil Ya tampil Tapi kok bukan Pakai print preview Seperti settingan saya Sebelumnya di report itu ya Report ini setahu saya Sudah secara otomatis Saya setting print preview Kok tidak bisa tampil Print preview ya Ya inilah Kiri khasnya Menu switchboard Jadi laporan yang ditampilkan Sama dia Dalam tampilan Report view Terus gimana Supaya tampil Print preview Saya akan coba Satu Jadi Kali ini Saya akan coba Mengedit Isinya Laporan penjualan harian Ya Laporan penjualan harian Supaya Laporan yang tampil Bukan pakai report view Tapi print preview Oke Solusinya adalah Perhatikan Laporan penjualan harian Saya tutup ya Kita solusinya Itu jadi khas Daripada menu switchboard ya Terus gimana solusinya Begini Mana Tadi ini ya Kalau tidak salah ya RPT barang ini ya Perhari ini ya Sudah kan Tapi kenapa tadi Tidak mau Oke Solusinya supaya Di menu switchboard tampil Pakai print preview Maka Kita buat makro Makro itu Fungsinya Untuk menampilkan Report ini tadi Dengan tampilan Print preview Kita buat makro Lihat Saya klik Sudah Lalu Makronya Apa Jenis komennya Jenis komennya adalah Jenis komennya adalah OPGRS Open report Jenis komennya adalah Open report Nama reportnya Saya pilih Apa yang mau dibuka Ini Viewnya apa Ini Tinggal pilih semuanya Sudah Selesai Lalu saya tutup Tutupnya hati-hati Jangan kena yang ini Silang yang ini Lihatnya adalah Menghapus komen yang tadi Barusan kita buat Menghapus komen ini Tapi silang yang atas ini Saya tutup Saya simpan Saya kasih nama M Saya kasih nama M Apa ya Ya harus Barang terjual per hari Itu aja ya Oke kita coba Lihat Ini dia Jadi nanti Intinya begini Makro ini Tujuannya adalah Menampilkan secara Print preview Sebuah report Yang bernama RPT Barang terjual per hari Nah sudah Dan dia Akan saya panggil Melalui menu switchboard Jadi urutannya begitu Gini Report ini Dipanggil oleh Dia Makro Makro ini Dipanggil oleh Dia Begitu Urutannya Oke Saya edit ini Switchboardnya Nah Dimana tadi Disini Saya edit Mana tadi Ini Yang pertama Saya edit Diganti apa Commentnya Diganti Run Makro Kemudian Makronya Yang saya buat tadi Saya oke Close Close Jadi Sekali lagi Tadi saya Berusaha menjelaskan Dua hal Satu Menu switchboard Bisa di edit Jadi cara Mengedit menu switchboard Yang kedua Cara menampilkan Report Dengan tampilan Print preview Di menu switchboard Saya buka lagi Sekarang Kita lihat Hasilnya Nah Sudah Jadi Oke Teman-teman sekalian Itulah Contoh Pembuatan menu switchboard Menu Bawaannya microsoft access Terlepas masalah suka atau tidak suka Yang jelas Dia sangat berfungsi dengan baik Dan menyenangkan sekali Karena item-item menu nya banyak Ya Menyesuaikan Ini kalau kita desain Ini kalau kita desain Anda lihat Saya desain ya Bingung nanti Saya desain Menunya kan banyak Coba Saya desain Kok cuma satu Makanya hati-hati Di situ Hati-hati Kalau mau Kalau mau mendesain Kalau mau modifikasi Hati-hati Silahkan Sekedar mengganti warna Boleh Sekedar mengganti warna Itu tak ganti warnanya Itu Bisa Sekedar mengganti warna It's oke Tapi lebih dari itu Sebentar Lebih dari itu Sebentar Hati-hati gitu loh Itu maksud saya Tidak 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 Gampang gitu ya Selain masalah warna Kita juga bisa Ngedit banyak hal Sebenarnya Tapi sekali lagi Hati-hati gitu aja loh Ya Hati-hati Jangan sampai ini dihapus ya Sekali lagi Jangan sampai dihapus Mungkin kalau kita Ngilangin bordernya Mungkin bisa Tapi coba Saya buat gini ya Coba ya Saya buat gini Saya press gitu ya Ini Coba sekali lagi Kuncinya satu kok Jangan sampai kita Menghapus komponen Di situ Itu aja Saya tutup Saya tutup ya Saya tutup itu Ini sudah mungkin Di sini Ini kayak 3 dimensi Coba Saya tambahkan lagi Hasilnya seperti itu Ya lumayan Saya rasa Gitu ya Saya simpan dulu Daripada tadi ya Secara tampilan ya Ini fontnya mungkin Bisa dibesarkan aja Tidak apa-apa Mungkin agak dibesarkan nih 10 Boleh Tidak apa-apa Kalau dimasukkan itu aja Masuk akal Cukup Saya tutup Saya simpan Saya coba jalankan Gini jadinya Ya Oke Yang terakhir adalah Kita coba keluarnya Seperti apa keluarnya Saya klik Tertutuplah Detabis Anda Tapi aksesnya masih terbuka Ya Tertutuplah Detabis Anda Tapi Aksesnya Masih tetap Terbuka Oke ya Paham ya Masih tetap terbuka Aksesnya Nah Bagaimana kah Supaya Nutupnya itu semuanya Beserta aksesnya Sekalian Kalau begitu Tadi tidak ada Pilihannya cuma Exit application Lihat terus Akan saya buat makro Supaya yang tertutup Tidak hanya data base-nya Tapi beserta aksesnya Saya create Saya buat makro baru Yang tujuannya untuk Keluar Nutup semuanya Beserta microsoft aksesnya Yaitu Pakai yang namanya Quit akses Ya Perintahnya Quit akses Optionnya Save all Jadi apabila ada yang belum disimpan Maka akan disimpan semuanya Secara otomatis Quit akses Perhatikan Quit akses Saya tutup lagi Saya simpan Saya kasih nama Makro M Keluar Sudah ada Oke ya Itu yang akan saya panggil nanti Eh tadi gimana Caranya Kita akan Memodifikasi Mengedit menu Seedboard Saya klik Tadi di menu utama ya Saya edit Ini Yang kita ganti Saya edit Lalu disini saya pilih Run Makro Yang bernama M Keluar Saya oke Sudah selesai Maka dengan demikian Jadinya seperti ini Sudah Bisa ya Tinggal Kita coba Ya tertutup Tertutup semuanya Beserta Database Maupun Microsoft Aksesnya Gitu ya Teman-teman Oke Oke teman-teman sekalian Cukup saya rasa Untuk video kali ini Selamat mencoba Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton